Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup sederhana ala Mars Zuckerberg Pendiri Facebook Meski menyedang status trillionaire, Zuckerberg tetap setia menempuh cara hidup sederhana Sejak berkuliah, ia bahkan sudah dikenal cermat, mengelola keuangan, nyaris tak pernah berfoya-foya Zuckerberg, pendiri Facebook, lebih mengutamakan kenyamanan dibanding kemewahan Cara hidup seperti ini terlihat dalam beberapa kesempatan Khususnya yang tertangkap di media saat dirinya menjadi pembicara di acara-acara khusus Ia hampir selalu berpakaian santai, memakai baju yang bisa dibilang nyaris selalu sama dalam setiap agenda Padahal jika mau, Zuckerberg sebetulnya bisa memakai pakaian termahal sekalipun Terlebih lagi, ia telah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia pada usia 30 tahun Tetap saja penampilan santainya sudah menjadi favorit Zuckerberg Lalu Zuckerberg tinggal di rumah yang sederhana Melihat seberapa pesat media sosial Facebook ini Tentu kita membayangkan rumah tepat tinggal Zuckerberg Semacam kastil tinggi dan kokoh atau istana dengan taman berhektar-hektar Ternyata kita keliru, tempat tinggal Zuckerberg malah terkesan sederhana Suatu kali ia pernah mengatakan Kamu harus menjaga pikiran terfokus pada upaya mencintai pekerjaan Daripada mencintai apa yang dimiliki Lalu Zuckerberg juga mengendari kendaraan sederhana Baik pakaian maupun kendaraan Zuckerberg tetap berprinsip soal kenyamanan, bukan kemewahan Dia tetap setia dengan mobil tuanya karena pertimbangan masih aman dan nyaman Lalu tidak membuang uang untuk hal yang tidak penting Zuckerberg sudah bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang cermat mengelola keuangan Tak terkecuali pengeluarannya Menurut dia, hidup hemat bukan berarti harus serba kurang Tetapi bagaimana ia mewujudkan apa yang diinginkan Acara pernikahan dia dengan Priscilla Chan Digelar di halaman rumah mereka, Palo Alto, California Acaranya hanya dihadiri sekitar 100 tamu undangan Dia sebetulnya ingin merahasiakan pesta pernikahannya Andai saja adiknya, Ariel Zuckerberg, tidak mempaskan status Facebook Setelah menikah, Mark dan istrinya Priscilla Chan pergi berbulan madu ke tempat-tempat yang umum didatangi banyak orang Makan bersama di McDonald's, Italia adalah salah satu hal yang mereka lakukan saat bulan madu Mark dan istrinya bisa saja pergi berbulan madu ke sebuah pulau khusus yang sudah ia sewa dengan uang miliknya Namun prinsip hemat sang pendiri Facebook justru tak seperti itu Gaya hidup sederhana bukan berarti tidak kekinian Banyak anak muda zaman sekarang beranggapan jika tidak berpenampilan wah berarti tidak kekinian Coba kita kembali melihat Mark Zuckerberg Apa ia dia bukan pemuda kekinian Dengan segala prestasi yang telah diraih, kekayaan, popularitas, namun dia tetap hidup sederhana Inilah yang patut dicontoh para anak muda zaman sekarang Dan berikut ini adalah bukti kesederhanaan Zuckerberg lainnya Seperti yang pertama, kaos polos Kalau dilihat-lihat, hal pertama yang sering dilihat dari Mark Zuckerberg adalah caranya berpakaian Seu Facebook ini memilih tidak berpakaian yang nyentrik Ia suka memakai kaos polos kemanapun ia pergi Salah satu alasan Mark yang hobi memakai kaos oblong, telana jeans, dan sepatu skate Ialah karena ia tak mau membuang waktunya Dia tak ingin waktunya terbuka sia-sia hanya untuk memilih pakaian kerja Yang kedua, pernikahan sederhana Seperti yang telah disinggung sebelumnya Tidak seperti Crazy Rich lain yang mengelontarkan banyak uang untuk pernikahan Mereka memilih untuk mengelar acara sederhana Pernikahan ini digelar pada tahun 2012 Bahkan itu mengejutkan para tamu undangan Mereka mengira pesta tersebut adalah pesta kelulusan untuk prescilacan Yang baru saja lulus dari University of California Ketiga, baby shower sederhana Mark dan istrinya sepertinya tak suka pesta yang mewah Mereka kembali terlihat mengelar pesta sederhana untuk perayaan syukuran kehamilan Pasangan Crazy Rich ini hanya mengundang teman-teman dekatnya Padahal orang tajir lainnya rela menghabiskan banyak uang untuk baby shower Hingga mengundang stasiun televisi Kempat, satu ruangan dengan karyawan Zuckerberg tidak segan untuk membaut bersama para karyawannya Pimpinan tertinggi Facebook ini bahkan kerap kali berbagi satu meja dengan karyawan Hal ini dia lakukan untuk membangun kedekatan yang ada Mereka juga tak ingin karyawannya menghormati ia secara berlebihan Kelima, liburan sederhana Mark Zuckerberg sering keliling dunia Dia juga pernah berkeliling di Indonesia Tepatnya di Yogyakarta Kala itu, dia menghandiri peluncuran internet.org Tetapi ia merahasiakan kunjungannya agar tidak mengebohkan masyarakat Liburan ini tidak disadari media atau masyarakat Ia dapat melenggang bebas saat berkunjung ke Candi Borobudur Dan mencicipi kuliner khas Yogyakarta Keberadaan Mert di warna makan Bahkan baru diketahui setelah melihat rekaman CCTV Itulah tadi pembahasan gaya hidup sederhana ala Mark Zuckerberg Yang bisa kita terapkan sebagai gaya hidup minimalis Ataupun gaya hidup sederhana kita Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya, terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan Jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih